Halo, saya Amar Sadik, saya asalnya dari Bogor, sekarang saya kuliah di Uppsala University, jurusan Language Technology. Alasan utama pengen ke Swedia itu karena saya pengen melihat secara langsung Aurora, jadi ya itulah kenapa saya pilih Swedia. Dari waktu kuliah ilmu komputer dulu, saya konsentrasinya di Information Retrieval, jadi komputer berhubungan sama bahasa dan jurusan Language Technology ini jurusan yang paling kocok dengan subjek itu. Basicnya sih, linguistics. Tapi kalau misalkan nggak gitu tahu linguistics, utamanya dikonsentrasikannya itu di komputernya, maksudnya di Informatika-nya. Ada dua sih secara umum track di jurusannya, itu Information Retrieval sama Machine Resolution. Di Information Retrieval itu tergabung banyak hal, seperti membuat search engine, mengekstrak informasi, klasifikasi dokumen, dan sebagainya. Di Machine Resolution itu juga ada beberapa hal spesifik, cuma karena saya bukan spesialis di bidang itu, saya nggak bisa banyak kasih tahu. Teman sejurusan itu ada lebih dari 10 datangnya dari berbagai tempat, dari China, dari Hong Kong, dari Italy, Amerika, ada dua orang dari Amerika, Sweden, Spanyol, ada yang dari Rusia, Perancis, dari Jerman juga. PACE belajarnya itu beda sama di Indonesia, kalau di Indonesia itu kan satu semester, satu subjek satu semester, selama satu semester itu subjek itu. Tapi kalau di sini kan satu semester itu dibagi jadi dua, jadi satu subjek dipelajari selama setengah semester, ujian, lalu subjek berikutnya di semester, semester berikutnya. Jadi, PACE-nya itu cepat, terutama waktu awal-awal, kelas di awal-awal. Ujiannya kebanyakan sih kalau jurusan saya ujiannya tugas, bukan ujian, bukan ujian di kelas ujian gitu. Jadi kebanyakan tugas yang dikerjakan selama beberapa hari. Software yang diajarin, lumayan banyak ya, tapi yang paling utama yang diajarin itu pemrograman pakai pantang. Soalnya di sini kebanyakan di jurusan saya itu basisnya linguistik. Jadi, belum banyak pengalaman pemrograman ya, jadi banyak kelas pemrograman. Fasilitas lab-nya di sini karena kebanyakan kita berhubungannya sama algoritma, jadi ya komputer aja. Disediakan juga fasilitas untuk menggunakan komputer yang pakai, yang punya kapasitas memori sama prosesor banyak. Tapi, ya selain itu, nggak ada yang khusus sih. Seperti subjek tadi sebelumnya, itu information retrieval sama machine translation. Di sini kerjasamanya sama, kebanyakan sih sama kampus lain ya. Soalnya di sini, jurusannya itu lebih dikonsentrasikan untuk jadi peneliti. Jadi, walaupun ada beberapa yang konsentrasi ke industri seperti saya, tapi kebanyakan itu dikonsentrasikannya untuk menjadi peneliti. Prospek kerja kedepannya untuk information retrieval sama teknologi bahasa secara umum ini kan sekarang lagi hot-hot-nya. Soalnya Facebook pakai teknologi bahasa buat mengekstrak informasi dari usernya. Terus juga Google juga menggunakan teknologi bahasa tentunya. Untuk sekarang juga sedang berkembang teknologi untuk asisten digital seperti Siri, Amazon juga mengembangkan, Google juga ada sendiri. Facebook juga sekarang lagi mulai mengembangkan untuk mengerti pembicaraan manusia. Seperti itu, jadi untuk prospek kerja kedepannya sekarang lagi banyak dibutuhkan untuk bidang itu. Lalu untuk studi kedepannya, karena jurusan ini dikonsentrasikan yang utamanya untuk riset, tentunya banyak mahasiswa yang kedepannya mau mengambil program doktorat. Mungkin di universitas ini atau mungkin di universitas lain. Baru, banyak banget ya ilmu barunya. Tapi utamanya yang saya pelajari sekarang ini di tesis saya buat information retrieval menggunakan neural network. Terus untuk kontribusi ke Indonesia yang mungkin bisa di Indonesia kan terdiri dari ratusan bahasa daerah sendiri. Mengembangkan aplikasi yang bisa mengerti dan memproses ratusan bahasa daerah itu ke bahasa Indonesia itu salah satu potensinya. Terima kasih telah menonton!